Mengapa sih Kekristana dan Keyahudian menolak Muhammad sebagai Nabi? Alasan yang pertama ialah Muhammad tidak berasal dari bangsa Israel Alasan ini merupakan alasan yang paling mendasar dan sangat fundamental di dalam Alkitab Menurut ulangan 18 ayat 18 bahwa seorang Nabi itu harus berasal dari tengah-tengah bangsa Israel Yang tidak lain adalah di antara kedua belas suku bangsa Israel itu sendiri Bahkan dalam Asmur 137 Allah Abraham Isaac dan Yaakud tidak melakukan hal yang demikian kepada bangsa-bangsa lain Artinya Allah hanya mewahyukan dirinya secara langsung melalui perantara para Nabi di dalam bangsa Israel itu sendiri